Kita flashback lagi, kira-kira mulai Januari 2022, Indonesia itu sudah hampir 12 bulan tidak ada lonjakan kasus yang kemudian membebani fasilitas pelayanan kesehatan seperti dulu. Mungkin banyak orang yang positif, tapi gejalanya lebih ringan, bahkan tidak bergejala. Dan kita lihat angka keterisian perawatan rumah sakit itu masih di bawah 10%, kemudian kasus kematian itu masih kurang dari 5 per 100 ribu penduduk. Jadi indikator-indikator daripada PPKM sendiri itu kita lihat sudah hampir selama 12 bulan ya, ini dalam kondisi terkendali atau PPKM level 1. Nah tentunya dengan pertimbangan inilah salah satunya, kita melihat lagi bahwa pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan atau yang diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri ini sepertinya sudah bisa kita lakukan pencabutan.